Tidak sedikit teman-teman kita disana yang kesulitan nyari HP terjangkau Buat aktivitas anaknya yang sedang PJJ atau belajar online Biasanya mereka cari brand HP yang lebih familiar Branded punya pengalaman purna jualnya terpercaya Dan masih banyak lagi Assalamualaikum Dengan dadan disini di video kali ini Saya mau sharing pengalaman pake Samsung Galaxy A02 Yang mungkin saja cocok buat kalian yang nyari HP branded di bawah 1,5 jutaan Pandangan pertama tentu saja tertuju pada tampilan casing belakangnya ini artistik Beda dari yang lain Nge-grip banget di tangan, slim Dan tentu saja ringan dan nyaman banget dipegang Daya terbentang seluas 6,5 inci beresolusi HD+, PLS TFT Dengan bentuk Infinity V Display layar nampak lebar ke setiap sudut Sudut pandang luas, punya detail dan kedalaman warna yang bikin nyaman banget buat nonton streaming Ataupun aktivitas sehari-hari Tekstur layar licin, enak banget buat nge-slide dan punya responsif cukup baik Soal dapur pacu memang bukan salah satu yang bisa ditonjolkan dari varian ini Prosesor yang digunakan keluaran tahun 2017 untuk kelas fast entry CPU Quad-Core Mediatek MT6739W Manufaktur 28nm GPU PowerVR GE8100 RAM 3GB dan ROM 32GB Kalau diukur lewat aplikasi AnTuTu skor yang diraih 58 ribuan Ya bukan skor yang tinggi Tapi masih playable banget buat main game ringan seperti ini Kalau aktivitas sehari-hari seperti streaming Youtube Atau aktivitas belajar online si kecil Video call selama pelajaran berlangsung sudah terbilang cukup Nah baterai berkapasitas 5000 mAh Mampu bertahan lebih dari 12 jam Untuk aktivitas browsing, chatting atau sesekali nonton video Lanjut soal kualitas audio Saya rasa masih enak didengar Meski power busnya agak kurang disini Oke yang terakhir soal kamera di bagian belakang ini Tersama 2 lensa Dengan kombinasi 13MP lensa utama aperture f1.9 Dan 2MP aperture f2.4 Sedangkan kamera depan berukuran 5MP aperture f2.0 Untuk aplikasi kameranya terbilang simpel sekali Disini ada fitur makro, rekam video hingga resolusi Full HD 30fps Dan beberapa filter untuk foto Di kondisi siang hari, tune kamera hape ini mirip banget sama kamera Samsung Galaxy A02s Yang lebih terlihat sejuk, nuansa biru putihnya lebih dominan disini Gambarnya cerah, detail, separasi warna objek masih terlihat jelas Namun terkadang settingan exposurenya perlu diturunkan lagi agar detail awan lebih terlihat Nah di kondisi low light agak sedikit miss warna di beberapa detail Tapi so far sih masih oke lah Nah kalau malam hari Kalau saja ada fitur HDR atau mode malam Seharusnya bakal lebih bagus lagi Karena disini masih terlihat bias pada sumber lampu-lampu yang nyala Untuk foto hasil kamera depan sudah terbilang cukup terang Detail, warnanya natural di kondisi siang hari Kalau sedikit teradu partikel-partikel noise mulai nampak Lalu soal rekam video Cakepnya malah lebih gampang atur efek bokeh disini dibanding lewat menu fotonya Ya ini adalah hasil video dari kamera Samsung A02 Ini kamera depannya dengan resolusi Full HD 30fps Kamera belakangnya juga sama resolusi Full HD di 30fps Ya ini adalah visual dan kualitas audionya seperti ini Ini jangkauan tangan saya sudah maksimal ya Ini luas pandangan dari kamera depannya Kita coba backlightnya Ya ini adalah backlight dari Samsung Galaxy A02 Oke di penghujung video untuk di kelas harganya Samsung Galaxy A02 ini punya nilai lebih dari desain dan kualiti yang dipakai Warna layar tajam hasil kamera yang terbilang cukup Purna jualnya juga sudah paling top Hanya sedikit catatan soal performa Dari sekian varian entry level termasuk A02 ini Mungkin lebih baik prosesornya balik lagi ke Exynos Ya mungkin sudah klop banget lah sama Samsung Daripada pakai prosesor sedikit lawas dari brand lain Ya segitu saja dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Nur pamit wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati